Itu si supragetar yang sudah tidak lagi getar Alhamdulillah Ya kalau bicara getaran mah pasti masih ada ya Namanya juga supra Gak supra gak getar ya Gak getar gak supra ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel pak detitang Apa kabar kalian semua Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan hafiyat Oke pada kesempatan kali ini saya bisa kembali menggunakan motor saya Yaitu si supragetar yang sudah tidak lagi getar Alhamdulillah Ya kalau bicara getaran mah pasti masih ada ya Namanya juga supra Gak supra gak getar ya Gak getar gak supra ya Udah dibenerin ada aja yang getar ya Nah pada konten kali ini Saya akan membahas Tentunya setiap orang itu punya pilihan ya Dan setiap menentukan pilihannya sudah pasti ada alasannya Termasuk juga dalam memilih kendaraan ya Yaitu terutama sopeda motor Nah pada konten kali ini saya akan membahas Apa alasan saya memilih supra x125 karbu Ini saya mewakili owner-owner supra x125 lainnya ya Kemarin saya sempat di grup supra x125 Sempat nanya ya di grup supra x125 Indonesia Apa alasannya pilih supra x125 Tentu banyak alasan yang masuk ya Mungkin ini nanti Mungkin hanya beberapa ya Kalau mungkin tiga kali ya Takut waktunya kelamaan Nanti kalau memungkinkan Saya akan bikin lagi part keduanya ya Oke langsung cacah Untuk yang pertama yaitu Karena desainnya yang elegan dan keren ya Oke kita ambil duit dulu saja Oke kita lanjut Tadi saya mampir dulu ke Indomart ya Ambil duit dulu Nah tadi Alasan pakai supra x125 yang pertama yaitu Karena bodinya yang elegan dan sporty ya Nah untuk supra x generasi sebelumnya itu Cenderung lebih elegan aja ya Nah menurut saya untuk supra x125 karbu yang Generasi pertama itu Yaitu Supra x125d Itu sudah mulai mengusung Bebek sporty ya Bodinya yang elegan dan sporty Dan juga sudah mulai main warna-warna juga ya Warna yang bervariasi Dari supra x125d Yang saya suka itu Kalau tidak salah ada kombinasi warna putih Stripingnya merah sama biru ya Kalau tidak salah saya yang suka itu Terus ada juga yang merah hitam ya Nah untuk supra x125d itu sekitar tahun 2005 ya Kalau tidak salah Nah muncul lagi yang generasi keduanya Yaitu supra x125r itu sekitar tahun 2000 berapa ya Sembilan kalau tidak salah Mohon dikoreksi ya Para supra lovers kalian Nah atau sering disebut dari generasi kedua supra x125 Sering disebut supra x batman Mungkin karena bentuk ininya seperti batman ya Terus mungkin karena lampunya dua ya Kalau tidak salah Makanya disebut dengan supra x batman Menurut saya supra x batman ini cukup elegan dan Di waktunya untuk headlamp ini Karena dua lampu lumayan mewah ya Sudah pasti harapannya lebih terang dari lampu sebelumnya Biarpun belum menggunakan LED ya Terus juga ditambah juga dengan Lampu sennya yang berada di sayap ya Memang kalau supra x125 ini Untuk lampu sennya sudah pindah di sayap ya Baik D maupun R ini Karena sebelumnya supra x100 itu Ada di samping headlamp ya Selain itu memang Untuk sayap dan bodi bodinya tuh Lebih ramping dan sporty ya Hanya tak heran Hingga sekarang Masih banyak ya Pakai supra x125 R maupun D Baik tua maupun muda Biarpun disebut supra bapak Ternyata motor ini disuka juga Anak-anak muda ya Nah alasan yang kedua Yaitu Karena bodinya yang elegan dan sporty Makanya Honda supra x125 ini Cukup mudah dimodifikasi ya Nah karena bentuknya yang keren Bodinya yang keren Sehingga hanya dengan modifikasi simple Modifikasi ringan saja Sudah tambah keren ya Memang aslinya sudah keren Ini di depan ada Supra bapak nih ya Supra x Cepet tahun berapa ini ya 2003 kalau gak salah ya Masih enak dipakai tuh Oke lanjut Tadi masih Mengenai modifikasi ya Bahwa supra ini Sangat keren Dimodifikasi Sangat mudah dimodifikasi Dengan modifikasi ringan saja Sudah tambah keren ya Aduh ini banjir Selamanya ini kayaknya Daerah kota bumi Nah misalnya dengan hanya Modifikasi di kaki-kaki saja Sudah cukup keren ya Misalnya dengan Velg racing Bisa juga pakai motor-motor lain ya Misalnya punya Satriavu Cukup keren juga Bisa juga misalnya pakai Punya Sonic Bisa juga pakai RCB mungkin Wah tambah keren ya Atau mungkin untuk Velg bisa juga Dengan velg jari-jari Sudah cukup ganteng ya Nah karena itu Karena bodinya yang bagus Tadi saya bicara Lampunya Lampunya yang mewah dan elegan Ya mungkin cukup Dimodifikasi Dengan lampu LED Atau mungkin Dengan Pro-G Terus Untuk Sandnya Bisa ditambah Lampu alis Sudah lumayan keren ya Atau juga Kalau pengen Lebih Keren lagi Misalnya Strippingnya Diganti dengan Wave 125 Juga Sudah lumayan keren ya Atau juga Ditambahin keranjang Disini Depan sini Ya udah cepat Lumayan keren ya Luar biasa ya Supra Kali lagi Biarpun Supra Bapak Disukai Tua dan muda ya Atau mungkin Dimodifikasi Tailook Ala-ala Tailook Wah Atau mungkin Dengan Ala-ala Racing Nah Untuk itu Kalian bisa Lihat di Konten-konten Saya Yang lain ya Ada Modifikasi Supra X125 Simple Harian Ada yang Modif Wave Ada juga Yang Ala-ala Trot race Silahkan Tonton Di channel Pak DT Tang Selain itu Saya juga Membuat Video kumpulan Supra X125 Velg Racing Dan Macem-macem Yang lain ya Makanya Silahkan Tonton Di channel Pak DT Tang Oke Untuk kalian Yang belum Lakukan Subscribe Silahkan Lakukan Subscribe Dan Jangan Lupa Nyalakan Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video-video Dari Channel Pak DT Tang Tadi Sudah Yang kedua Nah Untuk Yang ketiga Biarpun Supranya Motor ini Supra Carbo Tapi Masih Banyak Orang Yang Suka Ya Masih Banyak Orang Yang Cari Nah Untuk Alasan Ketiga Itu Karena Harga Jualnya Mahal Ya Nah Motor Saya Ini Dulu Juga Saya Belinya Juga Second Tapi Kondisinya Masih Bagus Karena Baru 6 Bulan Pemakaian Kerja Saya Beli Dan Alhamdulillah Berarti Usama Saya Sekitar 10 Tahun Lebih Nah Mengenai Harga Jual Motor Supra Carbo Ini Lumayan Tinggi Nah Termasuk Punya Saya Ini Kemarin Ada Ada Yang Nawar Berapa Ya 7 Setengah 8 Setengah Tapi Ini Saya Enggak Saya Kasih Kalau 20 Juta Boleh Silahkan Angkut Saya Bila Itu Enggak Ya Ini Enggak Saya Jual Sengaja Enggak Saya Jual Mungkin Kalau Sudah Sekitar 30 Juta Kali Baru Dijual Kali Ya Buat Beli Lagi Supra Nah Kemarin Saya Lihat Di OLX Motor Supra X 125 Itu Di Kisaran Yang Tahun 2008 Ya Kalau Enggak Sekitar 6 Sampai 8 Juta Nah Untuk Supra X 125 Batvan Yang Tahun 2011 Ini 7 Sampai 8 9 Gitu Ya Masih Lumayan Oke Nah Untuk Makanya Untuk Supra Lovers Kalian Supranya Jangan Dijual Ya Karena Lumayan Mahal Sayang Kalau Dijual Nah Untuk Kalian Yang Belum Punya Motor Supra Kalau Penasaran Pengen Motor Supra Silahkan Beli Ya Mungkin Kenaikan BBM Bisa Menjadi Solusi Buat Kalian Yang Mungkin Karena Bahan Baku Mahal Karena Dengan Supra Akan Menjadi Lebih Irit Oke Saya Kira Pada Konten Kali Ini Saya Cukup Sekian Ya Sebenarnya Masih Ada Beberapa Alasan Lagi Tapi Karena Keterbatasan Waktu Sudah Cukup Sampai Sekian Ditunggu Komen Kalau Perlu Mungkin Kalian Bisa Menambahkan Apa Alas Alas Pakai Motor Supra X125 Oke Saya Kira Cukup Sekian Dari Channel Pak Titang Dari Channel Pak Titang Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mau Isi Bensin Dulu Mas Bro Terima Yang Dari Bensin - OS S S S S S S таки S S S S S S Terima kasih.